selamat menikmati dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh BPJS berdasarkan UU nomor 24 tadi sejak 1 Januari 2014 dan nantinya tujuannya untuk apa? untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat meningkatkan kesehatan nasional dan juga untuk memenai kebutuhan dasar nah buktinya apa? karena ada yang PBI dan non-PBI jadi yang PBI nanti akan di cover oleh yang non-PBI juga karena yang non-PBI ini kan yang tidak menerima bantuan iuran sehingga akan saling cover nah jadi nanti untuk yang PBI itu yang penting sama pembantuan iuran itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 111 tahun 2012 nah buktinya nanti jadi kalau disini bisa dilihat nanti buktinya bahwa kalau yang 2015-2016 ini untuk penurunan biaya yang harus dikuatkan oleh masyarakat lebih sedikit jadi akan lebih baik dengan jikaan kesini nah jadi ini buktinya lebih lanjut bahwa 2015 dia menyelamatkan Rp184.000-1,18 juta sedangkan 2016 juga menelamatkan Rp190.000-1,16 juta jadi sangat menyelamatkan banyak masyarakat Indonesia dari kemiskinan ini nah baik, terima kasih selamat menikmati saya Wassalamualaikum Wr Wb terima kasih selamat menikmati saya